Hai, selamat datang kembali di Jamaica Diary Oke, di video kali ini mungkin saya cerita dulu sedikit soal modem Wi-Fi yang saya pakai yaitu MiFi Huawei E5577 Bagi yang belum tahu saja, MiFi atau mobile Wi-Fi ini biasanya digunakan sebagai kompanien untuk gadget-gadget yang menggunakan Wi-Fi sebagai super internet Jadi, di alat ini bakal dimasukkan kartu GGSM seperti pada handphone dan diberikan paket seperti pada handphone juga Bedanya, kalau menggunakan ini, jadi bisa dipakai karena internet misalnya share, jadi bisa dipakai misalnya kalian pergi bisa dipakai buat share ke handphone dan juga ke laptop misalnya kalau kalian bawa Nah, modem ini sudah saya pakai sekitar 3 tahun gitu Dan kualitas sinyal dan internetnya sih semua oke menurut saya Waktu itu masih saya pakai sebagai kompanien saja, jadi di sini saya isi kartu dan saya belikan paket internet, tapi di HP saya juga saya belikan paket internet Jadi, sebenarnya agak mubasir double gitu, biasanya akhir bulan kota di modem Wi-Fi ini masih sisa, jadi rugi sih sebenarnya Dan akhirnya saya pikir gimana kalau saya beli paketnya di modem Wi-Fi ini saja Masalahnya, modem Wi-Fi ini baterainya hanya 1500 mAh Jadi, agak susah misalnya saya bawa pergi gitu, hanya mungkin dengan pemakaian ringan saja mungkin hanya sekitar 6 jam sudah harus minta di charge lagi Jadi, kadang-kadang bingung kalau sudah habis baterai gitu terus di HP kita tidak beli paket, akhirnya bingung nggak ada internet Akhirnya waktu itu Huawei mengeluarkan lagi seri baru yang E5 577 yang seri Max, baterainya double jadi 3000 mAh Tapi, menurut saya koki itu ngapain saya beli lagi rugi juga sih, cuma gara-gara kapasitasnya saja Akhirnya saya coba beli baterainya saja yang 3000 mAh, memang fittingnya masuk tapi akhirnya case-nya nggak bisa ditutup Karena tebalnya beda banget dengan baterai standarnya Akhirnya saya paksakan dan saya buatkan case di belakang, saya print Jadi, case seperti ini dari training saya untuk sebagai case belakang Dan akhirnya so far, it's so good Kemakaian saya biasanya bisa mencapai 10 jam di usage normal Jadi, kalau misalnya kita pergi pagi dan pulang sore itu semua masih bisa di cover Di rumah saya masih bisa pakai wifi gitu Di rumah, jadi masih aman lah Tapi, saya pikir-pikir gimana kalau akhirnya misalnya kalau kita pergi nih di luar kota Kita mau pakai saren bisa nggak? Akhirnya saya mau coba nih, beli lagi baterainya satu Buat saya paralel, jadi 3000 mAh, 3000 mAh, jadi 2 Saya paralel, bakal saya paralel Nah, ini baterainya 2 saya sudah beli Nah, ini baterainya 2 saya sudah beli Bakal saya paralel seperti ini Dan bakal saya buat case untuk menyambungkan Dan tentunya saya harus desain case baru Supaya bisa fit, karena tebalnya juga 2 kali lipat Oke, kali ini saya mau DIY itu aja Buat case mobile wifi saya Supaya bisa muat baterai 6000 mAh double ini Oke, let's go Oke, ini tree printingnya semua sudah selesai Sekarang tinggal siapkan dulu ya Oke, sekarang waktunya Rakit bagian cover belakangnya Sebagai perbandingan aja, ini cover belakang yang asli dari modelnya original Tipis karena baterainya juga tipis Ini cover belakang yang saya buat Waktu itu, untuk extended baterainya yang 3000 mAh Dan ini, yang baru, tebal banget kan Untuk 2 kali 3000 mAh Bandingkan tuh dengan MP3 berapa, besar banget Oke, akan saya rakit dulu bagian logo maker diary Lem yang saya pakai ini adalah lem epoxy Jadi, mungkin butuh waktu untuk ringnya Oke, ini nanti konektor baterai yang akan saya pakai seperti ini modelnya Ada empat pinnya Akan konek ke baterainya seperti ini Yang akan saya paralel hanya pin plus dan minus saja Kalau pin yang lain saya nggak tahu gunanya buat apa Jadi, saya nggak tahu saya nggak berani untuk konekannya Kalau ada yang tahu silahkan komen di bawah ya Oke, ini konekternya sudah saya paralel Tinggal saya pasang aja di 3D printing bodinya Let's go Oke, konektornya sudah terpasang pada tempatnya Setahu saya kalau baterai yang litium akan diparalel Lebih baik kalau keduanya dalam kondisi full Atau sama-sama memiliki kapasitas yang sama Jangan sampai ada yang lebih kosong atau ada yang lebih berisi Karena katanya sih bisa menyebabkan Kalau baterainya itu jadi rusak Oke, setelah 24 jam Casingnya Case belakangnya mungkin Rame nya sudah lumayan kering Jadi, sekarang kita coba pasangin aja Pertama, kita Coba masukkan dulu baterainya Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa Oke, kelihatannya everything looks good Tidak ada terjadi panas Seperti yang saya takutkan Sekarang kita pasang ke modemnya Modemnya Sebenarnya seperti ini lumayan tebal sih Oke, kita coba pasang covernya Oke, kita coba pasang covernya Oke, sudah terpasang covernya Baterainya sudah di dalam Mari kita coba Mari kita coba nyalakan Oke Sudah penting Modemnya Untuk tahu eksperimen saya ini berhasil atau tidak Maka modemnya akan saya gunakan seharian Oke, let's go Oke, itu tadi hasilnya Baterainya Baterainya jadi lumayan panjang ya Hampir 24 jam lebih Tapi drawbacknya sendiri Bodinya jadi agak tebal Dan charging timenya juga bertambah Tapi Overall nih, saya lumayan puas Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah Sampai disini dulu video kali ini Jangan lupa di subscribe Jangan lupa nyalakan lonceng Untuk mendapat notifikasi Kalau ada video baru See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax